Nah inilah, kebetulan saya dulu kan memang backgroundnya profesional ya Pak, ya bukan pendidik gitu Tapi walaupun begitu, saya dulu pernah di ARD Jadi sudah megang permasalahan-permasalahan manusia Yang paling sulit itu sebenarnya di perusahaan itu memegang manusia Kalau megang pekerjaan itu gampang Pak Akhirnya, saya coba mengkoneksikan antara ilmu HR dengan ilmu mengelola anak-anak Pak Jadi kami mengenal yang namanya one-on-one briefing Dan team briefing Nah one-on-one ini tujuannya apa? Pada saat kita punya masalah yang spesifik, personal Dan tipe orang yang kita dekati ini beda Atau spesifik juga Maka Bapak lakukan one-on-one briefing sama satu anak Anak pertama sendiri, yang kedua nggak dengar Anak kedua sendiri, anak yang pertama dan ketiga nggak dengar Terus begitu Setelah mereka memahami apa yang kita sampaikan Kita infokan, kita maksudkan Baru kita adakan namanya team briefing Kita undang bertiga, terus kita ngomongin bareng Dan mereka merasa bahwa mereka sudah didekati secara personal Jadi itu yang kami lakukan pada anak-anak Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira kakaknya nggak perlu dengar Saya akan ajak adiknya saja Misalnya begini, dalam memuji Saya selalu bilang begini Dek sini Dek, ayah mau ngomong sama Dede Dede itu anak yang paling disayang sekali sama ayah Dia berbinar-binar kan Dia tahu, dia terus ngelirik kakaknya gitu Ternyata aku yang paling disayang Habis begitu dia merasa dirinya very very private and very personal sama ayah Punya hubungan batin yang sangat kuat Makanya kemarin dia tulis surat I love you ayah Walaupun nulisnya masih nggak jelas gitu Saya harus nanya ini bahasanya gimana ini Apa maksudnya gitu Nah terus Satu lagi kakaknya Saya pisahkan gitu Nggak ada adiknya nih Saya ajak keluar misalnya naik motor Terus saya bilang gini Mas Ido, Mas Ido, Mas Ido tau nggak Ayah tuh paling disayang sama Mas Ido Mas Ido tuh anak yang paling disayang sama ayah Jadi dua-duanya merasa paling disayang Tapi mereka sangat tidak tahu satu sama lain Akhirnya mereka secara tim gitu Merasa bahwa dua-duanya sama disayangnya Dua-duanya sama berharganya Sama berharganya Sama personalnya Sama dekatnya Nah baru setelah itu Karena sama-sama merasa disayang Sama-sama merasa dibela Nah waktu briefing timnya jadi lebih cair Begitu kira-kira Karena ini yang lagi bicara nih Orang yang paling sayang sama aku loh Yang satu lagi juga kerasanya sama Keberhargaan diri Berharga Kenapa? Karena konflik diantara tiga anak ini Selalu seringkali Mereka merasa dibeda-bedakan Atau biasanya ucapan mereka Ayah pilih kasih Atau bunda pilih kasih Makanya harus ada yang namanya One on one briefing tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!